Tentunya tahapannya berbeda pendaki yang sudah senior atau yang sudah berpengalaman dengan pendaki pemula Khusus pendaki pemula tentunya jangan mengandalkan nekat Nekat boleh tapi harus perhitungkan karena sapat alam masih pemula Jangan sampai terjadi insiden Sahabat alam kembali bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel Sahabat alam khususnya para pendaki pemula seringkali bawa sahabat alam pendaki gunung Karena gengsi ajakan sepesawat alam lainnya Gengsi boleh tetapi terapkan pada saat sahabat alam mau melakukan pendakian gunung Ikut bersama orang-orang yang sudah berpengalaman Agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan Dan tentu saja sahabat alam juga harus banyak belajar terlebih dahulu teori-teori berkegiatan di alam bebas Dengan bertanya kepada sahabat-sahabat alam lainnya yang lebih senior dan lebih berpengalaman Atau mencari literatur di media sosial Atau misalnya searching di Google Semua itu tentunya Agar pendakian sahabat alam sebagai pendaki pemula Bisa merasakan aman, nyaman, dan tentu mengharapkan Akhir dari pendakian adalah menyenangkan Kenapa bermain di alam bebas khususnya mendaki gunung Itu akan sangat menyenangkan Bila sahabat alam punya skill keilmuan berkegiatan di alam bebas Minimal sahabat alam bisa melakukan itu semua Melakukan pendakian gunung berkegiatan di alam bebas Disertai atau bersama orang-orang yang memang sudah berpengalaman Sahabat alam saya punya 5 tip Yang wajib diperhatikan untuk para pendaki gunung yang masih pemula Tip yang pertama adalah persiapan fisik dan mental Sebelum sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung Cobalah jangan hanya rebahan Lakukan olahraga agar fisik kuat Dan mental sahabat alam juga siap Untuk fisik Semua orang setuju bahwa Mendaki gunung memerlukan kekuatan fisik yang tinggi Ketika seseorang yang belum pernah mendaki gunung Dan ingin melakukan pendakian Hal yang harus dilakukan Pertama kali adalah Membiasakan diri berolahraga Agar Pada saat melakukan pendakian gunung Tidak terjadi insiden Misalnya Kram Dan lain sebagainya Latihan fisik ini sangat penting Sangat penting khususnya untuk para pendaki pemula Sedangkan para pendaki masyarakat senior pun Latihan fisik 2-3 hari atau seminggu minimal sebelum pendakian Lakukan latihan fisik Di antaranya latihan-latihan fisik itu adalah Jogging Lari-lari ringan Dan sebagainya Sahabat alam bisa cari di referensi Bagaimana latihan fisik sebelum melakukan pendakian gunung Khusus untuk mempersiapkan mental Sahabat alam Banyak-banyak sharing Dengan sahabat-sahabat alam yang sudah berpengalaman Terapkan mental Positive thinking Sebelum melakukan pendakian gunung Apalagi tujuan gunung sudah ditegurkan Jangan sampai sahabat alam Terkecoh Pikiran sahabat alam ke hal-hal negatif Fokuskan sahabat alam melakukan pendakian gunung Secara mental sahabat alam harus siap Untuk apa sahabat alam melakukan pendakian gunung Dari untuk menumbuhkan percana itu tentunya Sahabat alam juga harus tanamkan Gunung salah satu dari ciptaan Tuhan Dan Kepada siapa kita berlindung Pada saat melakukan kegiatan pendakian gunung Jangan terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif Apalagi hal-hal Fokuskan pikiran sahabat alam Mental sahabat alam Jangan sampai nanti Pada saat melakukan pendakian Banyak pikiran negatif Apalagi hal-hal Percaya diri Apalagi sahabat alam Didukung oleh sahabat alam lainnya Yang sudah berpengalaman Tip yang kedua Khususnya untuk sahabat alam yang masih pemula Atau bahkan baru pertama kali Pilihlah gunung dengan medan yang ringan Sebagai pendaki gunung Sangat penting untuk tahu Bagaimana ketinggian Dan jalur gunung Yang akan didaki Bagi pengulang Memilih gunung Dengan jalur ringan Adalah kewajiban Jangan karena gengsi Ikut-ikutan Pendaki gunung bersama sahabat alam lainnya Ke gunung-gunung yang lebih ekstrim Apalagi gunung-gunung di atas ketinggian 2000 lebih Sedangkan sahabat alam masih pemula Pikirkan itu Sekalipun sahabat alam ikut pendaki gunung bersama sahabat alam lainnya Perhatikan gunung yang akan didaki Ketinggian Dan medan Trek pendakiannya Seberapa sahabat alam merasa Bisik telah terlatih Selama berminggu-minggu Sebagai persiapan Pendakian perdana Tetapi sahabat alam Belum terlatih Melalui jalur Pendakian Karena Sekalipun sahabat alam telah melakukan latihan-latian fisik Mental Situasial Bisa saja terjadi ekspektasi Berbeda dengan Kenyataannya di lapangan Apalagi Cuaca tiba-tiba tidak mendukung Hujan deras dan sebagainya Trek menjadi licin Tentunya ini tidak sesuai dengan ekspektasi Sahabat alam Disinilah Kembali dari tip yang pertama tadi Fisik dan mental Sahabat alam Sudah siap Sekali lagi untuk tip kedua ini Pilihlah gunung Yang tidak terlalu tinggi Dengan medan jalur yang ringan tentunya Dan sesuai dengan Espektasi sahabat alam Saya yakin sahabat alam sebelumnya Pasti Banyak melakukan referensi Ngobrol bersama sahabat alam lainnya Bagaimana Berapa ketinggian gunung yang akan didaki Dan bagaimana medan jalurnya Dari informasi-impaulasi seperti ini Otomatis Secara fisik Apalagi mental Sahabat alam Sudah siap Tip yang ketiga Mendaki bersama organisasi Atau komunitas Misalnya Dengan komunitas mendaki gunung Komunitas pencinta alam Dan lain sebagainya Minimal mendaki bersama Sahabat alam lainnya Yang sudah Berpengalaman Berpengalaman mendaki gunung Berpengalaman mendaki gunung yang akan dituju Dan medan jalurnya Untuk komunitas seperti pencinta alam Jangan hanya diartikan Sebagai suatu kelompok Resmi Tetapi juga Mereka yang sudah melakukan kegiatan Mendaki gunung Sebagai pemula Pergi bersama Yang sudah terbiasa Adalah suatu keharusan Guna memperkecil Risiko kecelakaan Di trek pendakian gunung Dan Selain itu Supaya Ada bimbingan Atau dibimbing Selama Melakukan Pendakian gunung Karena Mendaki gunung Bukan kegiatan individualis Khususnya Untuk Pemula Kecuali Yang sudah Berpengalaman Makanya sering ada Solo hacking Solo camping Itu wajar Untuk orang-orang yang sudah Berpengalaman Jangan lakukan Kepada Sahabat alam yang Masih pengula Melakukan Solo hacking Solo camping Bahkan mungkin Solo backpacker Kecuali Sahabat alam memang Sudah Mempersiapkan Matang-matang Kenapa Saya tegankan bahwa Mendaki gunung Bukan kegiatan individualis Maksud saya Agar Nantinya Tidak perlu Khawatir Teman atau Sahabat alam Dalam Pompok Mendaki akan Terus Menjaga Satu Sama lain Hingga Sampai Puncak Dan Kembali Pulang Ke rumah Itulah pentingnya Khusus Pendaki Pemula Lakukan Pendakian Bersama Sahabat alam Yang sudah Berpengalaman Yang sudah Senior Atau Ikut Bersama Organisasi Atau Komunitas Atau Alternatif lainnya Adalah Ikut Dengan Komunitas Atau Organisasi Open Trip Tip Yang keempat Persiapkan Perlengkapan Dan Perbekalan Mendaki gunung Tidak bisa Dilakukan Dalam Sehari Kecuali Misinya Berbeda Yaitu Mendaki Tek Tok Bila Sahabat alam Sudah Merencanakan Untuk Mendaki gunung Dan Nge-cam Di salah satu Seter Atau Di puncak Tentunya Beda Perlengkapan Dan Perbekalannya Perlengkapan Pendakian Gunung Yang sampai Menginap Lekam Di puncak Biasanya Pendaki Akan Menginap Di pos Atau Shelter Tertentu Untuk Beristirahat Bahkan Menyiasati Waktu Supaya Mendapatkan Pemandangan Yang indah Ketika Sampai Di puncak Gunung Maka Dari itu Pendaki Pemula Bakal Membawa Banyak Beban Pendakian Sebagai persiapan Bekal Di perjalanan Pendakian Dan Di puncak Bahkan Sampai Turun Gunung Dari segi Perbekalan Konsumsi Makanan Manis Cocok Untuk Dikonsumsi Selama Di perjalanan Karena Bisa Menambah Energi Seperti Gula Merah Dan Makanan Makanan Lainnya Mungkin Dari bentuk Roti Dan Sebagainya Yang Banyak Mengandung Manis Tetapi Ini Untuk Pendaki Pemula Yang Tidak Punya Kendala Diabetes Tentunya Selain Itu Yang Paling Utama Adalah Persediaan Air Karena Jangan Sampai Seorang Pendaki Pemula Mengalami Kekurangan Asupan Minuman Mineral Karena Ini Akan Mengakibatkan Dehidrasi Air Minum Sangat Diputukan Karena Selamat Alam Selama Melakukan Pendakian Akan Banyak Mengeluarkan Keringat Selama Pendakian Maka Dari itu Baik Desegiri Makanan Dan Minuman Khususnya Minuman Siapkan Minuman Elektrolit Yang Sesuai Atau Yang Berenergi Selain Perbekalan Logistik Makanan Dan Minuman Tentunya Adalah Perlengkapan Apa Saja Misalnya Sahabat Alam Bisa Mencari Referensi Sharing Bersama Sahabat Alam Perlengkapan Apa Saja Yang Bisa Mendukung Untuk Pendakian Gunung Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Dari Mulai Alas Kaki Seperti Sepatu Tracking Dan Sebagainya Tracking Pol Topi Pakaian Dan Sebagainya Dan Di Gap Channel Ini pun Materinya Sudah Ada Silahkan Sahabat Cari Materi Materinya Di Gap Channel Tapi Lagi Sahabat Alam Khususnya Pendaki Pumlah Tip Yang Keempat Ini Adalah Menyangkut Budget Biaya Tapi Buat Sahabat Alam Yang Sudah Memiliki Gear Perlengkapan Mendaki Gunung Perlengkapan Berkelihatan Di Alam Bebas Tentunya Tinggal Memikirkan Bagaimana Persiapan Logistik Makanan Dan Minuman Khususnya Untuk Makanan Dan Minuman Pikirkan Sekali lagi Perhitungkan Matang-matang Bagaimana Sahabat Alam Bisa Aman Dengan Perbekalan Logistik Yang akan Konsumsi Selain Aman Sahabat Alam Harus Pikirkan Juga Nyamannya Jangan Sampai Sahabat Alam Merasa Lapar Atau Kurang Selera Ingat Sekali lagi Pilih Gunung Yang Jangan Terlalu Tinggi Tetapi Bagaimanapun Juga Sebagai Sahabat Alam Pendaki Pengulang Berhitungkan Pengaruh Ketinggian Juga Akan Berpengaruh Kepada Selera Jangan Asal Utamakan Kualitas Makanan Jangan Kuantitasnya Banyak Membawa Logistik Tetapi Tidak Banyak Mengandung Selera Karena Semakin Tinggi Gunung Kandungan Oksigen Semakin Berkurang Semakin Kurang Kandungan Oksigen Akan Berpengaruh Terhadap Selera Makan Sahabat Alam Terutama Saat Di Puncak Sekalipun Saya sarankan Sekali lagi Untuk Naki Pemula Jangan Mendaki Gunung Yang Tinggi Pilih Pilih Gunung Yang Standar Dengan Trik Medan Yang Ringan Bila Sahabat Alam Pikirkan Laki Khususnya Kisik Makanan Dan Minuman Tentunya Akan Berpengaruh Juga Kepada Budget Atau Biaya Bila Keduanya Aman Nyaman Saya Yakin Daki Gunung Sahabat Alam Walaupun Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Akan Menyenangkan Tip Yang Kelima Seperti Saya Bilang Tadi Lima Tip Yang Wajib Untuk Pendaki Pemula Tip Yang Kelima Ini Adalah Jaga Kebersihan Ayo Saya Mengajak Kepada Para Pendaki Pemula Untuk Belajar Sedini Mungkin Menjaga Kebersihan Di Gunung Dari Menset Sahabat Alam Robah Bahwa Pendaki Di Suatu Gunung Ada Pengelolanya Tetapi Bila Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Tidak Diterapkan Menset Untuk Selalu Menjaga Kebersihan Apalagi Membuang Sampah Sembarangan Di Gunung Semakin Banyak Sampah Menumpuk Di Membersihkannya Semakin Sulit Bila Sahabat Alam Sebagai Pemula Mentalnya Sudah Disiapkan Untuk Tidak Membuang Sampah Sembarangan Di Gunung Kelestarian Juga Akan Terjaga Dan Saya Yakin Bila Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Pendaki Gunung Bersama Komunitas Komunitas Cetalan Atau Open Trip Pasti Akan Diarahkan Untuk Tidak Membuang Sampah Sembarangan Selama Melakukan Pendakian Gunung Dipuncak Bahkan Sampai Turun Kembali Ke Base Camp Memang Seorang Pendaki Gunung Belum Tentu Pencinta Alam Tetapi Seorang Pencinta Alam Sudah Pasti Pendaki Gunung Karena Pendaki Gunung Itu Bagian Dan Kegiatan Organisasi Pencinta Alam Mereka Akan Menghormati Alam Sehingga Sepanjang Perjalanan Pendakian Tidak Akan Merusak Alam Sekitar Termasuk Memetik Bunga Edelwis Bila Sahabat Alam Pendaki Gunung Bersama Komunitas Cinta Alam Komunitas Pendaki Bunung Atau Open Trip Tentunya Akan Dibimbing Juga Untuk Tidak Merusak Alam Sekitar Termasuk Memetik Bunga Edelwis Inilah Perlumis Sahabat Alam Khususnya Pendaki Gunung Pemula Melakukan Pendakian Bersama Sahabat Alam Yang sudah Berpengalaman Atau Komunitas Mereka Memimbing Sahabat Alam Selama Perjalanan Pendakian Dari Pendaki Di Kem Bahkan Pulang Turun Ke Base Kem Bahkan Untuk Sekedar Memuang Sampah Sembarangan Dan Biasanya Mereka Akan Terus Memimbing Sahabat Alam Bahkan Untuk Membuang Sampah Sembarangan Ketika Sahabat Alam Masih Sering Membuang Sampah Sembarangan Biasakan Diri Untuk Lebih Menjaga Kebersihan Bersikap Baik Kepada Alam Adalah Moto Seorang Pendaki Bahkan Itu Adalah Moto Seorang Pencinta Alam Bahkan Beberapa Gunung Memiliki Mitos Untuk Jangan Membawa Apa Ketika Turun Bahkan Sekedar Batu Tanaman Rumput Atau Bunga Tanaman Lainnya Sebagai Bentuk Penghormatan Bagi Alam Sahabat Alam Dari Kelima Tip Ini Bila Sahabat Alam Cermati Dan Pahami Kelima Tip Ini Bukan Untuk Menjegal Sahabat Alam Sebagai Pendaki Penggula Untuk Tidak Melakukan Pendakian Gunung Justru Sebaliknya Dengan Kelima Tip Ini Khususnya Sahabat Alam Sebagai Pendaki Penggula Menjadi Motivasi Agar Sahabat Alam Sebagai Pendaki Penggula Bisa Bersahabat Dengan Alam Bisa Mendaki Gunung Dengan Happy Aman Nyaman Yang Akhirnya Bisa Menyenangkan Dan Tentunya Mendaki Gunung Sahabat Alam Akan Menjadi Ketagihan Lebih Dari Itu Juga Sahabat Alam Juga Banyak Mendapatkan Pengalaman Ilmu Ilmu Berkegiatan Di Alam Bebas Termasuk Menjaga Kebersihan Termasuk Pengalaman Pengalaman Apa saja Yang harus Dimiliki Digunakan Selama Melakukan Pendaki Gunung Termasuk Perbekalan Logistik Baik itu Makanan Atau Minuman Dan Apalagi Sahabat Alam Melakukan Pendaki Gunung Dimana Sahabat Alam Sebagai Pendaki Pemula Bisa Melakukan Pendaki Gunung Bersama Sahabat Alam Yang Yang Sudah Berpengalaman Yang Sudah Senyur Tentunya Banyak Mendapatkan Ilmu Ilmu Baik Itu Ilmu Berkegiatan Di Alam Bebas Dan Sekiru Ilmu Lainnya Dari Sahabat Alam Yang Sudah Berpengalaman Dan Tentunya Sahabat Alam Juga Saat Pulang Ke rumah Mendapatkan Kesan Yang Bermanfaat Banyak Menambah Ilmu Banyak Menambah Teman Dan Tentunya Mental Sahabat Alam Juga Akan Lebih Positif Oke Sahabat Alam Sekian Materi Ini Khususnya Untuk Para Pendaki Gunung Yang Masih Pengula Atau Apalagi Untuk Pendaki Gunung Perdana Terapkan Terima Tip Yang Baru Saya Uraikan Tadi Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Kep Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kau Sahabat Alam Agar Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Materi Berikutnya Di Gap Channel Ini Saya Rudi Agusman Bersama Gap Channel Salam Kali Bersama 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 Gap sub indo by broth3rmax